Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman guru-guru hebat di seluruh Indonesia Di konten atau di channel ini semoga Channel ini bisa bermanfaat pada kalian semuanya Terutama bagi kalian yang saat ini lagi Mempersiapkan prites PPG dalam jabatan dan prajabatan Nah seperti biasa pada video kali ini saya akan membahas soal Prites PPG daljab maupun prajab Mulai dari soal yang pertama Ketika seorang guru IPS sedang menyajikan materi dengan cara menugaskan siswa Untuk melakukan percobaan dengan tujuan agar siswa tersebut Mengalami dan membuktikan sendiri teori baru dalam mata pelajaran tersebut Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru IPS tersebut Menggunakan metode A. Eksperimen B. Diskusi C. Inquiry D. Scientific E. Demonstrasi Kira-kira jawaban yang mana? Antara opsi A sampai E Silahkan teman-teman jawab saya kasih waktu beberapa detik Oke mari kita bahas soal nomor satu ini Di sini kata kuncinya adalah percobaan Artinya guru IPS itu menugaskan siswa untuk melakukan percobaan Artinya percobaan ini apa? Yang pertama A Kalau A itu eksperimen itu adalah mencoba Mencoba Oke Kalau diskusi itu lebih kepada bertukar pikiran Bertukar pikiran Kemudian yang inquiry Inquiry itu adalah pemecahan masalah Kemudian scientific itu mengamati Kemudian menanya Habis itu mengumpulkan informasi Mengumpulkan informasi Kemudian yang E Demonstrasi itu adalah memperagakan Sehingga Dalam soal ini itu adalah melakukan percobaan Percobaan itu adalah bereksperimen Ya metode yang digunakan guru itu adalah Eksperimen Jawaban nomor satu ini adalah yang A Ya bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor dua Perhatikan pernyataan di bawah ini Satu Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik Memiliki indikator esensial Dua Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan C Kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam Empat Menguasai konsep struktur metode keilmuan teknologi seni yang menaungi coherent dengan materi ajar Materi ajar yang ada di dalam kurikulum sekolah Pertanyaannya Dari pernyataan di atas yang merupakan kompetensi profesional seorang guru adalah Kira-kira jawaban yang mana? Antara A, B, C, D, dan E Silahkan teman-teman jawab Ya Saya kasih waktu beberapa detik Oke, kita bahas sama-sama ya Nah, kompetensi guru itu ada empat ya Yang pertama itu adalah Pada gogek Apa itu pada gogek? Pada gogek Ya Pada gogek itu adalah Seorang guru harus memahami Perserta didik Baik itu sifat, perilaku, karakternya Ya, harus bisa memahami Itu masuk ke kompetensi pada gogek Kemudian mampu merancang Dan melaksanakan pembelajaran Kemudian juga mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran Itu kompetensi pada gogek Yang harus dimiliki oleh seorang guru Kalau yang dua Yang kedua yaitu Kepribadian Ya, guru harus memiliki kepribadian Kepribadian yang mana? Kepribadian yang jujur Ya Kepribadian Nah, harus memiliki kepribadian yang disiplin Kemudian jujur, arif, dan berahlak kemulia Kemudian yang ketiga Kepetensi yang ketiga yaitu Sosial Ya Nah, kalau sosial ini Itu guru harus Mampu berkomunikasi Baik itu sama orang tua Teman sejawat Maupun Yang lainnya Ya Kemudian juga mampu bergaul Sama rekan kerja Kemudian Orang tua Maupun Masyarakat sekitar Ya Kemudian yang keempat yaitu Kompetensi Profesional Ya Nah, kalau Kompetensi profesional ini Ya Guru itu mampu Menguasai kelas Menguasai terhadap Krikulum maupun materi pembelajaran Kemudian Mampu Melaksanakan pembelajaran Yang efektif Dan efisien Kreatif Inovatif Ya Itu masuk ke Profesional Kompetensi profesional Oke Ya Yang nomor satu ini Mampu komunikasi dan bergaul Itu masuk ke sosial Ya Kemudian yang dua Mampu Berkomunikasi dan bergaul Secara efektif Sama Ini juga termasuk sosial Kompetensi sosial Ya Kemudian tiga Kemampuan Menguasai materi pembelajaran Oke Ini masuk ke Profesional Profesional Yang keempat Menguasai konsep Struktur Metode Ini juga masuk ke Profesional Artinya yang Yang merupakan Kompetensi profesional Seorang guru adalah Tiga dan Empat Jadi jawaban nomor dua Itu adalah yang C Tiga dan Empat Ya Bisa dipahami teman-teman Kita lanjut ke Soal nomor tiga Supaya merancang pengayaan Bagi peserta didik yang mencapai ketutasan belajar optimal Tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut A Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarah yang berbeda B Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi C Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tiket variasi yang tinggi beserta instrumen tesnya yang sesuai D Memberikan tambahan murid berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda E Memberikan tes tanya jawab di depan kelas Kira-kira jawaban yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E Silahkan teman-teman jawab Saya kasih waktu beberapa detik Oke Di sini Soalnya di sini adalah tentang pengayaan peserta didik untuk mencapai ketutasan Ya Apa yang dilakukan oleh seorang guru Ya untuk mencapai ketutasan belajar optimal Apakah memberikan tambahan materi berupa sumber ajar di pengarah yang berbeda? Ini tidak efektif ya Untuk mencapai ketutasan belajar Memberikan tes tambahan juga sama Memberikan tambahan sumber bacaan juga sama Ya Karena ini pengayaan Ya Kemudian memberikan tambahan Berupa sumber ajar Nah yang jawaban yang tepat nomor tiga itu adalah memberikan tes tanya jawab di depan kelas ya Nah artinya Kalau anak diberikan tes Sebelum memberikan tes Anak-anak sudah mempelajari ya Mempelajari tentang apa yang diteskan Ya jadi jawaban nomor tiga itu adalah yang E Kita lanjut ke soal nomor empat Merancang penggunaan ICT dalam pembelajaran IPS SD Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak-anak didiknya Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan A. Video B. Slide C. Corel Draw D. Radio E. Microsoft Excel Kira-kira jawaban yang mana Opsi yang A, B, C, D, dan I Silahkan teman-teman jawab Saya kasih waktu beberapa detik Baik kita bahas soalnya ya Penggunaan ICT Kira-kira apa yang dimaksud dengan penggunaan ICT Nah ICT ini ya Yaitu tutorial Eksplorasi Kemudian alat aplikasi Dan komunikasi Komunikasi Media Pembelajaran Ya Intinya ICT ini adalah penggunaan Media Ya baik berbentuk teknologi Kemudian benda konkret Gambar dan lain sebagainya Nah Kira-kira apa yang digunakan Media apa yang digunakan Pak Ridwan Dalam Materi sejarah Ya Materi sejarah Nah kira-kira mana yang Paling tepat Supaya Materi sejarah yang Dilakukan oleh Pak Ridwan Itu bisa dipahami oleh Peserta didik Ya media apa yang digunakan Ya Kalau Microsoft Excel Tentu ini bukan jawaban Kalau ini Tempat kita Menaruh sebuah data Angka Ya berbentuk angka Kalau radio Ini sudah Memang bagus Ya Menggunakan media Pembelajaran Ini termasuk media Pembelajaran radio Tapi kayaknya Cakupannya bukan ke Siswa Bukan ke Pendidikan Artinya D ini juga Corel Draw Untuk mengedit Ini bukan Jawaban yang tepat Slide Ini juga Bisa Tetapi Lebih tepat Jawabannya adalah Yang A Kenapa video Karena disana Ditampilkan Dengan jelas Dengan terperinci Kemudian ada Video visualnya Sehingga anak-anak Bisa Dengan cepat Memahami Tentang Materi Apalagi materi Tentang Perjuangan sejarah Ya Jadi jawaban nomor 4 Itu adalah Yang A Kita lanjut Ke soal Nomor 5 Soal yang terakhir Mampu berkomunikasi Dan bergaul secara efektif Dengan peserta didik Memiliki indikator Esensial Nah Berkomunikasi secara Efektif Dengan peserta didik Merupakan Kompetensi A Pada gogek B Kepribadian C Sosial D Profesional E Leadership Nah Tadi kan sudah dijelaskan Di soal nomor 2 Ya Tentang Kepetensi Guru Itu Ya Nah Kalau pada gogek Ini lebih kepada Kemampuan Melihat siswa Ya Atau Kegiatan Pembelajaran Kalau Kepribadian Pribadi seorang guru Ya Sifat yang baik Pada Seorang guru Jujur Disiplin Ya Berahlak mulia Kalau Sosial Ini Terkait Dengan Masyarakat Ya Mampu bergaul Sama masyarakat Teman sejawat Ya Berkaitan Antara Individu Keindividu Kemudian Orang banyak Ya Untuk sosial Tapi hal lainnya Yang baik Ya Kalau profesional Itu penguasaan Kelas Kemudian Penguasaan Materi Memahami Tentang kurikulum Itu Termasuk Kepotensi Profesional Kalau Leadership Itu Kepemimpinan Sehingga Kalau Soalnya Mampu Berkomunikasi Dan bergaul Secara efektif Itu bergaul Artinya Antara Individu Individu Kemudian Antara Individu Dan banyak Orang Sehingga Mampu Berkomunikasi Dan bergaul Sehingga Soal Nomor Lima Itu Itu Masuk Ke Sosial Kepotensi Sosial Ya Nah Itu Aja dulu Video Pada Kesempatan Kali ini Terima kasih Teman-teman Telah melihat Dan menonton Video ini Semoga Bermanfaat Saya doakan Kalian Bisa Lulus Prites PPG Dalam Jabatan Maupun Prajabatan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.